Terima kasih telah menonton! Metamorfosa Guys, ketemu dengan gue Om Wen di talkshow terbaru gue Dan sekarang gue sendiri, gue gak perlu bertiga, berdua dan segala macemnya Karena begitu bertiga, berdua gak jalan-jalan juga ya Jadi gue jalan sendiri aja lah ya Dan di episode perdana ini, ini episode perdana gue mendatangkan bintang tamu yang sibuknya luar biasa sekali Dengan harapan gue ngundang bintang tamu ini nih, temen gue ini nih, berharap sih bisa trending Amin! Biasanya kalau ngundang dia trending, tapi kalau ini tayang ternyata gak trending, berarti salahnya di kita ya Atau gak usah lanjut aja ya Ini harus jadi beban buat bintang tamu kita episode kali ini Episode perdana kita kedatangan Rafi Ahmad! Oke nih, terima kasih Om Wen! Thank you! Seteguk dulu nih! Aman ini aman, cair kok Air putih Belum aja ya, bahkan gue bilang cair bukan padat Oke! Gimana om Wen? Om Wen! Sehat ya? Sehat! Bahasa basi anjing Ya lu sakit di rumah sakit Iya bahkan kayaknya Enggak, maksud gue Lu kan sibuk banget nih Enggak terlalu siswa Pertama, lu nyari apa sih dalam hidup Terus kedua, lu kalau segitu sibuknya Maaf nih Ininya kapan? Kalau gini kan keliatan Oh iya 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 sorry Begini dong, nah gerakin Ya tapi ya itu Sekarang lagi mau Mempersering Mempersering Supaya jadi nih anaknya Oh lu mau nambah lagi? Iya bini gue nih percaya Karena gini Dia tuh gak tau Percaya sama sio-sioan Karena dia itu sionya naga Oke Jadi tahun depan ini Lewat Januari Itu masuk ke sionaga Dia tuh pengen Ada anak yang sionya sama sama dia Karena kalau lewat ini Takutnya 12 tahun lagi kan Baru ketemu sama sionya yang sama Oh Lu pengen Punya anak berarti sionya naga? Itu sih Kalau bisa sih lahirnya di stadium Udah tutup Udah tutup Waduh Udah tutup Udah tutup Udah tutup Udah tutup Ya kan lu udah kaya Lu beli lagi Lu bangun lagi Gua kalau stadium itu terlalu kenceng bro Oh kenceng Alexis aja Udah tutup Udah tutup Udah tutup juga Udah tutup juga Engga lu cari apa sih Engga sekarang gue lagi Segitu sibuknya Engga nggak Tapi seiring berjalannya waktu Usia dan Segala Yang udah terlewati Kalau orang mau nyari apa Gue cari makna sekarang Keren Ini serius gue Rokok Bukan Ada rokok Ada rokok Ada rokok Ada rokok Rokok Jawa ya Kayaknya Gue nyari makna tuh Dimana Apa sih sebenernya Yang membuat kita bisa lebih Tenang dan happy Ternyata Kayak sekarang gitu Ya Alhamdulillah lah Dikasih istri Istri gue kan beruntung banget dapet gue Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Engga maksudnya Alhamdulillah Istri sehat Sehat Anak-anak juga tubuh kembang dengan yang baik Ya Alhamdulillah Rezeki masih ada Dan buat gue Ya Alhamdulillah Ya lebih dari cukuplah Yang didapetin Terus tambah lama juga Karyawan yang dari 5 orang udah 500 Berapa tahun Vi? Dari 5 ke 500 5 tahun 5 tahun 5 tahun Sabar ya 5 tahun Ya kan setelah karyawan tau banyak kan Waduh Kita tuh Terutama Gigi Gigi yang ngajarin banyak Banyak ngajarin gue Gigi bilang tuh Ini sekarang kita Karyawan yang ikut udah banyak ya Ya sekarang Gigi setiap kali apa yang dilakuin Dia setelah ingetin gue udah inget Kita tuh banyak yang dibelakang kita Banyak yang ikut Jadi kalo kita Mau apa-apa Ingat yang dibelakang Yang ikut sama kita tuh banyak Jadi kalo bisa Yang kita sekarang lakuin Yang bisa bermanfaat buat Mereka-mereka yang terutama Jadi Gigi tuh cukup banyak Menyadarkan gue bahwa Ya juga sih apalagi ya Ya kalo yang namanya uang kan Dari Dari kita jadi Misalnya dari penonton dia bayar 10 ribu Pasti pengen 100 ribu Dari 100 ribu Pasti pengen jadi sejuta Dari sejuta pengen sepuluh juta Terus Satu miliar pengen terus aja dapet yang banyak Tapi Ingat juga Jangan sampai Kayaknya itu Apa yang kita dapetin itu Ilang semuanya Dan malah berbalik sama kita Bukan jadi rejeki Itu yang sekarang gue lagi Pelan-pelan gitu Gue bukannya So Ustadz ya Cuman emang bener sekarang Lagi banyak banget Pendewasaan di gue tuh Yang Oh ternyata emang Baiknya tuh Ya begini gitu loh Gitu sih Dan jujur gue kaget ya Maksudnya dengan jawaban-jawaban seperti ini Dari lu Dari mulut lu gitu Emang mulut gue kayak gimana anjing Ya enggak bukan maksud gue Ya walaupun kita gak deket Kita harus fair ya Tapi kan gue cukup tau lu gitu Dari jawaban-jawaban lu sih gue liat Memang lu sekarang udah Ya lumayan lah bro So Ustadz sih Pasti banyak pelajaran hidup yang lu dapetin selama ini Terutama pada saat lu Berumah tangga Bener Dan memang Gigi segitu Hebatnya Buat lu Gue pernah ya waktu itu ya Ada rejeki yang Gue pernah suatu hari waktu itu Dapet rejeki yang gede banget Maksudnya nilai angkanya Wah gede banget Gue belum pernah dapet nilai angka sebesar itu Yang bikin gue kaget tuh Pas istri gue pas lagi mau Pas dapet itu Pas mau tanda tangan Dia nangis Hah? Keinjek lo Bukan anjir Sabar dong Ini emosi Bukan dong Ya siapa tau Si Gigi itu gak ngerti perkomen Jadi pas lagi mau itu Dia nangis Dia nangis Dia nanya Dia Dia langsung Sebelum tanda tangan Ditarik gue dulu Ya berdoa dulu Terus dia ngomong gini Cobaan apa lagi yang mau kita dapetin Wah gue langsung kaget Kok cobaan apaan Nah justru Rejeki itu Justru itu adalah cobaan juga buat kita Kita bisa gak Menjadikan rezeki itu jadi amanah buat kita Misalnya nih Kita dapet uang yang gede Kalau orang yang kaget-kaget Ya uangnya kita gak tau Bisa jadi berbalik Gak jadi amanah Jadi Ain malah buat kita Jadi si Gigi tuh sampe gue kaget gitu Gua mau Wah gue mau seneng Asyik kaya nih anjir Gitu kan kalo gue Terus bini gue malah dia Malah nangis Dia bilang ya Allah Nanti kalo udah ini dapet ini Ada cobaan apa lagi Itu yang membuat gue kaya Wah gila Itu menyadarkan gue Bener juga Bahwa Apa yang kita dapetin Terkadang Misalnya Luen Misalnya Pengen sesuatu hal gitu Terus tiba-tiba itu diwujudin gitu Saat diwujudin Harusnya kita takut Aduh Setelah ini Pasti akan ada Setelah kita dikasih rejeki gede Pasti akan ada juga Gue cobaan yang lebih gede lagi Menanti lu Itu yang membuat gue Wah Jadi takut dong Nerima rejeki gede Ya bukannya kita takut Tapi kan kita berjaga-jaga Makanya Segala rejeki itu Kadang emang Bisa kita Ada juga dikasih uang Banyak orang jadi lupa Jadi sombong Jadi apa Kadang uangnya malah Tak-tak abis Atau gimana jadi Jadi setiap kali kita Sekarang tuh gue tuh Selalu berfikir Ya Alhamdulillah gitu Dikasih banyak rejeki ini Aduh apalagi ya Yang emang Bener kata Gigi Apalagi nih Kedepannya yang Mau dikasih lagi cobaan Kan pasti ada rejeki Ada cobaan Ada cobaan ada rejeki Kan pasti gitu Jadi arti Gigi buat lu Selain buat ngunya apa? Apa? Gak kalau Gigi itu ya dia Emang Dia itu sebagai Pelengkap hidup gue lah Jujur Gak nih gue sumpah Sumpah Beneran Ini gue beneran Jadi emang Jadi emang Kalau Ya gue juga sama Gigi Dulu kan gak pacaran Langsung tiba-tiba Taruf Nggak juga Tau gue Maksudnya gue gak tau Tiba-tiba nikah sama dia Padahal waktu Zaman DKS kan Deket sama dia Cewek gue dimana-mana bro Bener bro Ya gak om Paham Paham Ya tapi gue gak tau Ternyata emang gue selalu percaya Ternyata Tuhan itu gak kasih Ya gue juga dulu gak mau juga Me Gigi gitu Maksudnya Gimana gitu kan gue Hehehe Hehehe Iya gue ngejar-ngejar Gua ada Gua kan tau pada saat lu ngejar-ngejar Gua lihat Karena si Gigi ini Orang kok gak mau Heart to get Heart to get Cuman ternyata Ya kalau ada yang lebih cantik kan pasti juga Ya perempuan mah cantik kan relatif lah Tapi ternyata Tuhan itu kasih yang emang bukan kita mauin tapi yang kita butuhin gitu Ternyata Emang gue butuh sama Gigi Gue gak tau kalo gak ada dia hidup gue kayak gimana sih Gak ini gue serius Berapa tahun lu nyadarin bahwa Lu butuh Gigi? Ya Baru belakangan ini Maksudnya baru belakangan ini bukan yang gue butuh Maksudnya gini Dengan segala Kan namanya juga hidup 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 kan Om Wen kan kita ini kan kadang kan Kayak contoh nih Kita sama orang tua kita diomelin waktu kita kecil Sadarnya juga pas umur kita berapa Betul Setelah lewat ini baru kita Anjir bener juga orang tua kita Apalagi ada yang telat yang orang tuanya udah meninggal baru kita sadar Mungkin gue sama Gigi melewati proses-proses banyak yang Gue juga mendenai lah Gue juga suka kadang Ah gue yang paling bener ini 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 Gue juga tanpa lu juga gue bisa hidup gitu Ah gini 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 Tapi dalam hati kecil Sering bernyawaktu Ketakutan itu pasti ada om Jadi contoh gini ya Gue pernah cerita juga nih Bukan cuma takutan Sekarang gue tuh udah ada mulai-mulai takut matinya Dulu gue mana takut mati Hidup ngerasa Kita akan hidup panjang Kita akan hidup lama Jadi waktu di EKS Gue pernah cerita nih Waktu di EKS tuh gue ketemu sama si Abizar Abizar tuh masih kecil banget Dia temenin sama Almarum Uje Waktu itu Temen sama Almarum Uje Gue lagi suka-suka naik motor tuh ke EKS tuh Pas di belakang tuh Yang suka lo rokok Ada Almarum Uje Wih keren banget motornya Ducati Si Uje juga bawa motor tuh Lagi di geno Iya weh Ah Abizar masih kecil Masih kecil Terus tiba-tiba kemarin Baru beberapa bulan yang lalu Gue ketemu si Abizar di FVP kan Gue liat ya Allah ini anak udah gede banget Gue bilang Perasaan dulu gue ketemu bapaknya nih Kan jarang ketemu Abizar Kita kan gak emang beda Terus gue Ih ya Allah Abizar berapa sekarang umurnya 21 atau 22 Dalam hati kecil gue Gila waktu di EKS Gue ketemu sama bapak Ini umur gue tuh masih 21 23 lu bayangin Terus bapaknya udah gak ada Jadi kayak Aduh Jadi tuh ada sekarang tuh Di fase gue nih lagi di fase banyak Lagi Lagi apa ya Lagi banyak ketakutan-ketakutan gitu Tapi shalat? Iya shalat gue lagi mencoba untuk shalat terus Maksudnya ada juga bolong-bolong gue Ya jangan juga dong Kalau shalat terus lu Gak bisa ketemu orang Gak bisa Shalat Gak bisa Shalat ada waktunya Shalat terlima waktu Nah Lu baru tadi Iya gue baru tadi Iya iya mau shalat Si anjing Gak bisa Gak bisa Dia tau gue shalat terus Iya kan Gue sebagai temen lu Mengingatkan Iya Maksud gue shalat Ada shalat sunat bisa Sebelum dan sesudah Iya om wen Gue shalat tapi kan ya kadang Masih suka ada malesnya suka ini Tapi udah jauh mendingan lah Iya iya Semuanya berproses Gue juga Semuanya itu Yang mendewasakan kita adalah Proses-proses kehidupan kita sendiri Yang Ada yang Sorry gue potong Ada yang pernah lu shalat gak? Gak ada gue Gak perlu gue shalat Yang pernah lu lakukan Gue nyesel banget Selain Selain cerita tentang Bokap Almarhum bokap Setelah itu Ada gak Satu cerita Satu kisah Gue itu orang Ya gue itu sebenernya orang yang gak Tidak Sampai detik ini ya Gue tuh orang yang tidak akan Gak udah lah gitu Gak Kalau yang udah kejadian Maupun itu gue sengaja Atau gak sengaja Itu buruk banget Itu bagus banget Kejadian itu gue gak akan pernah sesalin Yang ditangkap BNN misalnya Itu saking gue Wah lu pernah? Lu lagi ngapas di rumah gue sih ya? Wuuu Wuuu Untung gue gak telepon lu Ya 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 Benen Ya kejadian itu Saking dulu gue Ya sama temen Bla 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 Dan itu baru menyadarkan gue bahwa Temen yang Ya siapapun itulah Tapi orang yang paling gue Baru realize dan menyadari Orang yang bisa menjatuhkan kita itu Ada orang yang bener-bener deket sama kita Jadi itu banyak hal-hal yang membuat gue Bener gitu Jadi segala kejadian yang buruk itu Memang itu alertnya buat kita Setelah itu pokoknya Lu lebih menjaga diri lu Terutama ketika lu udah berkeluarga Udah ada gigi Udah ada avatar Udah ada cipung Ya kan Dan akan nambah lagi nantinya gitu Pengennya sih begitu sih Karena udah siap gue Siap dalam hal? Ya udah siap mau Karena sekarang mikirnya Kayaknya Sepi juga sih Kalo cuman Rafatharayanza gitu Gue kan Lu tau Hidup tuh berubah 180 derajat gue om Gue dulu berpikir gue tuh pengen jadi James Bond Gila gak? Maksudnya gue kagak mau nikah Bukan kagak mau nikah ya Nikahnya ntar-ntar umur 40 Gue juga ketemu gigi juga gak tau kenapa nikah Gak ada Jadi semua apa yang dulu di umur 20an gue Pikirin Gue pengen jadi James Bond Punya mobil banyak Waktu itu punya kapal pesiar Ada pulau Ketemu cewek-cewek party Ketemu cewek-cewek gitu Pikiran gue Oh gue pengen jadi James Bond Pengen begini 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 Tiba-tiba jalannya gak kesitu Padahal kalo dipikir-pikir mampu ya bisa aja Tapi itu yang akhirnya merubah semua Ternyata di ketemu sama gigi nikah Terus ternyata Punya anak Yang ternyata gue berpikir Ah gue gak mau cepet jadi Gak mau kawin Gak mau nikah Takut ntar gue ngalaku di TV Ah gue gak mau ntar punya anak Cepet ntar gue tebut bapak-bapak banget Tapi ternyata semuanya merubah Setelah menikah rejeki tambah banyak Setelah kita punya anak Ternyata dirubah lagi Main setnya Ternyata jadi seorang bapak-bapak itu Jauh lebih Punya makna dalam hidup Lah belah jadi Semuanya itu Pelan-pelan Berubah 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 Tapi lu bisa jadi bapak Sementara kesibukan lu lu luar biasa Gue gak bisa jadi ibu Betul Ya gue paham itu Gue paham itu Coba maksud gue dengan kesibukan lu yang luar biasa Nifi Nah lu masih bisa Nah gini Gue terkadang Untungnya juga gue punya Nah ini juga satu yang menyadarkan gue Emang untungnya gue punya istri Gigi Jadi Gigi itu Dia bagi tugas sama gue Jadi Rafathar Rayanza Untuk hari-harinya dia kan diajarin di sekolahnya Gue udah bilang gue tuh mungkin Karena gue punya prinsipnya gini Udah lah bagi-bagi tugas Dalam pendidikan Gigi jauh lebih pinter Semuanya mungkin dia lebih pinter dari gue Gue udah bilang sama Gigi udah kamu ajarin aja ilmu pendidikannya sama ilmu Tetak ramahnya buat anak kita Supaya anak kita jadi anak yang nanti Karena buat gue ilmu pendidikan itu penting Tapi ada yang lebih penting daripada ilmu pendidikan yaitu ilmu kehidupan Biarlah nanti gue Apalagi anak gue laki-laki nih Si Rafathar Rayanza Dan itu terjadi sama gue Mungkin gue dulu sekolah ya gak pinter-pinter amat Tapi bukan gue bilang sekolah itu gak penting Penting sekolah Tapi akhirnya yang sekarang diimplementasikan gue sekarang Dengan bisnis gue Yang gue belajar di sekolah itu cuma 10-20% Sisanya adalah ilmu kehidupan-kehidupan yang lain How to survive kita sebagai laki-laki terutama sebagai manusia Dan belajar itu ternyata banyak dari orang-orang Misalnya ada part-part gue sebagai bapak yang masuk Misalnya Rafathar kalo pendidikannya gak bagus Gigi yang turun ataupun tentang sekolah Nah ada hal yang tiba-tiba Rafathar kemarin ditonjok sama temenya di sekolah Ditonjok nih Sekolah lo dapet email Wah kalo Gigi kan nangis gini 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 Nah itu part gue masuk Dan gue juga Dulu sama bokap gue gue jarang ketemu Tapi ada hal-hal Ini kalo anak laki-laki terutama ya Ada hal-hal tentang hidup yang harus kita sebagai bapak yang turun Gue pun sampe sekarang bapak gue udah meninggal Kan selalu pikir Kata bokap gue dulu kita sebagai laki-laki harus kerja Harus ini harus ini Itu kan yang ada di sekolah maksudnya dari bokap gue Jadi pas kemarin tuh Rafathar abis dipukul Gue cari momen ngajak ngomong ah kenapa gini Enggak pak gini 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 Ya di akhirnya gue masukin ke dia Rafathar Rafathar gak boleh pukul orang Tapi kalo ada orang yang pukul Rafathar Rafathar bertahan dan Rafathar harus membela diri Rafathar Kalo memang harus pukul balik serang balik gak apa-apa Intinya kamu gak boleh diinjak-injak dan kamu tidak boleh diintimidasi sama orang Apalagi kalo kamu tidak salah Nah itu yang harus gue masukin ke dia Jadi survive dia sebagai laki-laki Tapi dengan untuk dia hidup juga Jadi ada part yang kita sebagai bapak tuh masuk ke anak kita Gitu bro Tapi gue berapa kali ngeliat lo Jalan ketemu sama Rafathar gitu Sometimes gue ngeliat kayak Rafathar Menjauh dari lo V Bukan begitu Tapi sebenernya Bukan maksud gue gini Gue kan tidak bermaksud menghakimi Maksud gue gini Ada sosok ayah Yang dekat sama anak ya Terutama anak cowoknya yang Mau sesibuk apapun Kadang-kadang Bondingnya tuh terlihat Kalo gue itu bukan tipe yang gue tuh Nah lo tipe yang mana? Nah gini Tanya Gigi, gue itu main sama anak 5 menit 10 menit udah bosen Ibaratnya tetak-tetak cabut Tapi kalo ada hal-hal yang tertentu Apalagi kayak sekarang gue udah melihat Dulu itu gue tipenya gitu kan Rafathar udah masih kecil Gue merasa juga Ya paling gue cuman mengisi gue gak pengen kehilangan momen Dimana Rafathar tumbuh kembang Hanya itu aja nih kepala gue Tapi kayak sekarang nih Baru-baru sekarang gue menyadari Rafathar, Edan udah kelas 3 nih Banyak yang harus gue temenin dia Sebagai ngobrol gitu Harus udah mulai dia nyak-ngobrol Baru sekarang nih gue udah mulai deketnya Tapi gue tuh bukan yang tipe family yang seharian Main sama anak Nemenin anak gitu Nggak Tapi ada kadang Karena bokap gue dulu ke gue gitu Jadi ada momen-momen yang Rafathar ayo ikut sama papa yuk Kemana temen papa makan Udah sebentar Makan tapi disitu banyak tuh obrolan-obrolan Paling cuman setengah jam 45 menit Setelah itu udah dia banyak Ya gue syuting lagi Dia banyak sama ibunya Gue liat sekarang lebih banyakan sama si Rafathar Daripada sama si Cipu Sama Cipu kan Kecuali ada endorse ya gue tempel ya Rafathar udah gak mau udah susah Tapi itu gue juga melihat ya Emang gue bukan tipu yang Kayak bapak-bapak yang nemunin pagi mandiin Suapin Itu enggak enggak Karena gue dulu enggak Digituin Tapi ada hal-hal tertentu buat Kehidupan yang sekarang malah nempel di otak gue Dan di hati gue Itu dari kata-kata bokap gue Yang menurut gue Itu yang membuat gue jadi sekarang Dan gue 24 jam selalu bilang sama istri gue Kalau 24 jam gue lagi dimana gimana Mereka mau WA mau telepon Gue pasti angkat Karena lo kerja Meskipun gue di karaoke Itu dimana Ibaratnya 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 Ya gak apa-apa kan butuh hiburan Lo kerja rapi Gila Sibuknya kan lo luar biasa Jadi gue selalu Kalau buat istri anak itu gue udah pasti Gak mungkin gue ngangkat Gak mungkin Gak mungkin Paling ya kalau bener-bener gak ngangkat Ya lagi syuting begini Tapi secepatnya pasti Ya Gak mungkin gue gak ini Nah lu kok bisa jadi artis Gedevi Padahal lu gak ada gen artis loh Bener gak sih? Keluarga lu ada gen artis gak sebelum-sebelumnya? Gue tuh kalo dari dulu ditanya Nih omen ya Lo mau jadi apa? Gue tuh gak pengen cita-cita Cita-cita gue cuma jadi orang sukses Udah gitu doang Jadi gue tuh bingung Dulu pernah mau jadi insinyur Gedean dikit Pengen jadi dokter Profesor Ah gak mau jadi profesor Jadi dokter Temu cewek Dokter kandungan Nah jadi gue berubah-berubah terus tuh Jadi gue berubah-berubah terus Sampai Gue tuh gak tau mau jadi apa Tapi Ternyata Pertama kali waktu itu gue mendapatkan rejeki Itu gue dari Difotoin sama orang jadi model Terus akhirnya gue casing Oh ini dapet uang tuh begini Oh yaudah kali Kayaknya Emang ini Udah terbuka jalannya Yaudah gue coba Lanjutin aja Juit pertama yang lu dapet? 500 ribu Eh enggak 200-150 ribu gue lupa deh Dulu dipoto Sama merek baju C59 Berarti uang pertama kali dapet 150 ribu itu dari C59 Kenapa lu gak terusin kerja nyablon di C59 Gak 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 punya ide nyatuin Instagram enggak Gigi itu dulu orang yang paling repot dia itu emang gua menggitu beda banget Om jadi bener-bener gua mau nikah aja berantem berantemnya bukan gara-gara apa gara-gara ini mau di live-in di TV waktu itu akhirnya live di RCT live itu nggak mau namanya juga perempuan nggak mau di live-live-in Amit dia tuh ada banyak ketakutan pertama satu yang namanya juga perempuan sampai belum akat belum ijab kobol kalau sampai ada apa-apa ya gue orang gila buat dia juga ngapain sih nikah-nikah aja gitu berantem-antem akhirnya dia mencoba mengalah mencoba mengalah akhirnya ujung-ujung mengalah dan akhirnya waktu itu dia juga nggak suka kan sosmed sampai akhirnya gue cuman mau mengabadikan dia lagi hamil doang tuh sehat-sehat makanya udah berduanya dia namanya Raffi Nagita dan sebenernya kayak kayak perpaduan nama lu berdua nih kayak Raffi Ahmad Nagita Slavina akhirnya kalian membuat runs which is menurut gua secara filosofis secara tidak langsung membuat kalian tidak berhenti berlari dalam mengejar hal baik lah secara bisnis dan segala macem sekarang jumlah total bisnis yang lu jalani udah berapa nih wah banyak gua sekarang kalau perusahaan sekarang ada 15 kali mungkin bisa lebih akhir tahun bisa 20 kali tapi itu juga semuanya enggak tanpa sengaja lu juga datang sini enggak sengaja kan lewat doang kan masa lu semuanya enggak sengaja ada jadi gini ada yang ada yang kita misalnya nih gua gua ngerti bisnis ini saat gue pelajarin eh ternyata ini setelah kita pelajarin oh bisa nih bercabang jadi ini ini oh kita coba gitu loh jadi gua juga enggak ngerti ternyata sesuatu hal itu kalau memang kita ketemu sama orang yang tepat sama tim yang tepat dan waktu yang tepat semuanya itu pasti akan 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 berubah seiring berjalannya berjalannya waktu terus juga berkembangnya zaman jadi gua tuh orang yang akhirnya gua menyadari emang hidup ini kita enggak bisa kaku ya keren sih ya gua harus akuin keren maksud gua terakhir kali kita ngobrol maksudnya gua enggak melihat sosok rapi yang sekarang nih gua enggak tahu ini perpaduan apa entah perpaduan dari keluarga perpaduan jalan hidup perpaduan tapi kan pasti lu juga pasti berubah lah lah ya makanya itu semua berkat perpaduan dong perpaduan hidup kenapa lu yang dulu gimana itu lebih ke fisik lebih ke fisik tapi emang tapi emang bener orang itu harus berubah seiring kebutuhannya dia seiring usianya dia pasti harus berubah pasti akan berubah yang tadinya ambisius juga tiba-tiba kalau udah mulai mateng dia juga gak bakal ambisius lagi apa sih sekarang tuh orang nih orang nih orang mau cari duit emang orang mau kaya misalnya cita-cita lu apa gua pengen punya duit 1 miliar 10 miliar 100 miliar terus kalau udah dapet 100 miliar ada apa disana enggak ada apa-apa cuy berarti gitu enggak apa enggak ada apa-apa ya lu bisa ngomong gitu karena lu udah udah sampai ke titik iya tapi enggak ada apa-apa gitu maksudnya ah 100 miliar enggak contoh tapi kan orang yang lebih hebat itu yang orang yang dihargain tuh karena dianya nih contoh gue nih nih gue nih punya prinsip hidup ya mungkin kalau gue penyakit emang cuman dua motor mobil itu doang tuh seumur hidup karena memang gua suka bukan karena gua apa ya belak ya suka aja gue sakit dong hobi dong iya coba butuh hobi iya bukan belagu maksudnya iya 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 karena gua enggak cuma gua suka motor gue itu aja deh jaman SMA gue cuman nyicil itu udah nyicil seumur hidup yang gua cicil motor mobil Wah nah contohnya ada hal gitu misalnya temen-temen gue yang beli brand dari atas kepala sampai kepalanya harus maksudnya dipakai nih harus yang mahal-mahal gitu gue juga jam karena ini dikasih gua bak kagak-kagak ini ini karena kayak begini karena lagi mau meeting aja nanti jadi intinya gue selalu mikir gua nggak perlu pakai ngapain ya gue harus pakai merek-merek mahal gitu maksud gue di kepala gue gitu yang harus di kepala gue karena harusnya diri gue dan harga diri gue lebih mahal daripada barang itu keren gitu loh rapi amat itu dari dulu begitu kecuali mobil motor karena emang itu gue demen demen laki aja tapi itu yang di kepala gue jadi ngapain dan orang itu kan menghargain kita kan bukan karena kita pakai baju bagus bukan karena kita orang kaya bukan karena apa yaudah karena sosok kita aja dia bisa menghargain gue itu yang lebih yang keren punya value itu gue denger-dengar nih nah lu kan punya telinga gue tahu ya makanya gue denger-dengar gue denger-dengar lu mau bikin perusahaan taksi padahal kan enggak masih bisa di order enggak itu itu hoax itu itu hoax gue enggak itu bukannya hoax sih never say never tapi gue belum kesitu cuman kemarin ngeliat-ngeliatnya tapi diberitain gue mau beli taksi enggak juga belum maksudnya lo ngeliat taksi lewat terus lo mau beli itu satu-satu gue lagi ngeliat nih kira-kira perusahaan apa yang kedepannya menjadi racing star oke lu tuh lihat sendiri atau lu punya tim CV untuk menentukan bahwa gue mau chip in disini gua mau bantu disini gua mau kalau itu percaya itu feeling-feelingnya harus dari kita jadi misalnya gua maunya ABCD ya paling nanti gua tanya ke tim ini gimana nih kira-kira nih tapi yes or no aja balik ke kita dia cuman ngeliatin doang sampai dalam kalau gua kayak ngerti-ngerti banget gue liatin jadi emang sense of kitanya tuh harus 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 tinggi harus ngerti harus harus jalan dan semuanya kita juga sebenernya kalau bisnis itu kan cuman dua ada tuh ada orang yang hebat karena dia hebat ada yang orang yang hebat karena dia beruntung jadi ada juga orang yang beruntung tuh tiba-tiba nih lu hebat deh ngitung sehebat-hebatnya lu lu S2 S3 lu ngitung segitu-gitu bisa emang investasi kan yang yang salah sedangkan gue nggak ngerti apa gue coba tiba-tiba bisa nah jadi ada juga orang yang beruntung dan menurut gue tuh orang yang manusia itu dalam bisnis itu harus punya tiga yang pertama beruntungnya dia harus ada dulu yang kedua dia tuh harus pinter-pinternya tuh ngambil momen kalau orang bisnis main yang ketiga baru dia harus punya tim yang kuat untuk bisa menghitung segala rupanya ataupun pakai dia juga karena orang sehebat-hebatnya manusia sehebat-hebatnya orang kalau dia tidak bisa touch ke momen itu udah akan hilang oke kalau taksi berarti hoax bukannya hoax ya emang gue belum kesitu ya never say never lah ya belum belum kesana nah apa kabar dengan run first? run first itu kemarin termasuk yang FOMO juga nah kayak contoh nih run first gue kagak ngerti tentang masalah digital sebenernya belum belum ngerti tapi karena kemarin waktu covid itu kan lagi covid wah ini yaudah gue invest aja gue coba invest itu gue bikin ya sekarang gak kemana-mana maksudnya masih masih menunggu udah ada yang beli beberapa di tanahnya run first tapi belum diapain karena tiba-tiba change lagi gitu jadi ya semuanya juga terkadang gak perlu kita semuanya ngerti terkadang kita harus ada tim dan ada juga itu keberuntungan-keberuntungan yang ya kayak rojo sambal itu mah beruntung gua itu keberuntungan yang tadinya bener-bener temen ya gua kenalan ada yang punya punya kaki lima di invest dirame-ramein jalannya gimana ya dia itu juga keberuntungan sebenernya enggak maksud gua kaki lima jalannya gimana ya gua lumayan mengikuti si rojo sambal ini nah itu juga ada nah itu masuk ke momen keberuntungan jadi waktu itu gua sama si Putra itu mau bikin pertama tuh itu restoran daerah Bintaro sama kontraktornya bermasalah mundur lah jadi mundur jadi mundur berapa bulan kasihan dong dia matinya kalau nggak kayaknya udah lah lu buka lagi lah kaki lima yang dulu emang dulu kaki lima supaya anak-anak bolu pada enggak ada kerja jadi jadi ada kerjaan lagi pas gue itu rame gue dateng ramein yang tadinya satu hari cuma sejuta jadi lima juta sepuluh juta sampai 15-20 juta di satu hari itu kan keberuntungan momen dari situ udah momen Wah tiba-tiba dia meledak Wah mungkin jalannya gini udah gua buka lagi kaki lima yang banyak-banyak itu itu momen-momen gitu nggak boleh kita hilang loh dan ini ada cerita rakyat nih Raffi pernah sewa resto untuk meeting sama banyak lain tiap meja beda dealing pernah itu sering banget terjadi jadi gua itu kalau meeting misalnya nih gue cuman punya waktu tiga jam terus gua meeting harus sama lima klien gua amprokin tapi cuma di beda-beda meja tapi gua kasih tahu jadi misalnya oh ini kita gue langsung ngobrol nih misalnya gue punya waktu setengah jam tiga jam itu kan kalau setengah jam-setengah pindah-pindah bisa-bisa ngobrol dulu kita muka dimah dulu langsung terpoin gini-gini gini-gini udah Pak okey makan dulu ya Pak tetep kan udah ntar main-main sini jadi Pak gitu-gitu deh udah oke Ntar itu aja gua emang gitu nah itu juga salah satu yang harus kita sadarin bahwa kita ini kan masih melayani kadang tuh arti itu bukan karena dia bagus bukan karena suaranya bagus bukan karena dia lucu karena dia baik karena simpel karena dia gampang itu kadang juga aspek-aspek itu perlu dicoba sih perlu dicoba maksudnya ada juga kan orang-orang yang ke rumah makan gitu sama meja banyak itu selesai di meja ini dia ke meja yang lain tapi bukan ketemu klien cuma ngeliat makanan temen gua ada yang gak habis ya hahaha ada-ada aja ada-ada aja ih tapi ini ini insight itu paling kalau jujur ya gue harus akuin kadang-kadang kalau misalkan ada ada-ada orang atau atau pihak yang mau hubungi gue memang gue langsung gue lepas ke manajer gue karena gue mungkin manajer lo mati besok gimana ibaratnya ibaratnya nih misalnya lu punya gue dulu ke sebenarnya bukan bukan karena gue nggak gue nggak mau ribet sometimes gue harus gue akuin gue nggak gue nggak kayak Luffy gue nggak gue nggak gue nggak jago ngomong tergantung gue nggak bisa ngomong tergantung orang-orang lu maunya lu sebagai kayak kalau kita kayak kita nih kita harus memposisikan sebagai apa bukan lu lu sekarang mau jadi sebagai apa bukan pender atau pelawak misalnya lu pengen lu pengen disebutin sekarang jadi apa om men kalau gue cuma dua sekarang mau disebutnya entrepreneur plus entertainer atau entertainer plus entrepreneur entertainer entertain setiap orang setiap ada kesempatan gue berusaha menge-entertain off air on camp ketemu orang saat apa kita kan menge-entertain kan bukan berarti kita harus ngelawak menyenangkan membuat dia happy aja ya meskipun nego ya nego tapi kan ujungnya kita harus kita kan bisa ngajakin ngobrol orang kita tuh kan bukan di bahasa basi ya tapi bahasa basi dalam hal yang menyenangkan aja entrepreneur apa sih entrepreneur kita membuat satu bisnis ya maksudnya ya udah dua itu aja selama kita mau disebut entertainer ya kita harus bisa mengentertain orang dengan cara apapun gitu kalau gua ada juga orang yang bener yang pelawak itu bener juga ah ya kan gua lucu kalau depan kamera depan ini ya ada benernya juga tapi kan ada aspek dimana orang tuh ya apalagi orang yang mau ngasih rejeki sama kita dan mau kerja sama-sama kita apa salahnya sih kita cuman sedikit aja kita bikin dia happy gitu maksudnya supaya berkesan baik karena ini budaya kita adalah di Indonesia beda halnya kalau kita tinggal di Amerika di Amerika ya yes oke yuk ya udah udah enggak ada silaturahminya memang enggak ada di luar negeri hanya tetangga juga yes oke kalau kita enggak orang itu bisa suka sama kita bukan rata-rata bukan ya ada skill iya tapi ada lebih besar skillnya itu skill yang bisa nempel di hatinya dia ini Oktober lu mau ngadain Halloween lu kok ngajak gua kan Halloween Halloween anjing emosimu Halloween terbesar katanya iya gua 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 lagi mau buka salah satu tempat klub terbesar gitu di tadinya itu tempatnya mau jadi sports statement yang gua dulu lapangan bola lapangan lapangan apa tapi karena set tim Rans bola gua lagi jadi musafir mengembara kemana-mana ya udahlah gua bikin klub aja gitu jadi klubnya nanti besar banget gitu ada karaoke nya ada ini nya tapi gua nggak sendiri nama temen-temen lah nah ini bukan soft launchingnya tapi memperkenalkan tempat itu parkirannya kan gede itu dua hektare di situ tapi nanti orangnya bisa masuk ke dalam bisa ngeliat latinya belum jadi banget nanti akhir Desember baru buka oke gua apa aja gua kerjain itu lu tapi konsepnya katanya berbeda ya kalau klub lain kan orang klub apa kayak joget didalem hangout didalem parkir dulu parkirnya didalem orangnya di luar katanya kan parkirannya katanya lu luas tapi kan nggak begitu berarti berarti acara di parkiran mobil di kan mobilnya andem anjing dari tadi emosian mulu seru aja tapi lu maksud gua 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 percaya lu tidak 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 akan pernah bisa menjadi gua gua tidak pernah bisa menjadi lu dan banyak orang yang pengen banget jadi lu fi tapi gua ngeliat lu eh gila nggak giji fi gila maksud gua gimana lu bisa bisa tetap sesese apa ya setra sestruggle ini sehebat ini sesekonsisten ini dan bu bukan stagnan lu makin expand dalam segala hal ini juga yang sal yang bokap gua selalu bilang saat kita berada nih kalau misalnya puncak nih kita ngerasa lagi di posisi yang aman di atas kalau kita di atas lagi zona nyaman itu adalah saatnya terbaik untuk kita turun sendiri ke bawah untuk mencari sesuatu untuk naik lagi karena kalau kita udah di atas kalau kita nggak turun sendiri tinggal nunggu jatuh kalau kita jatuhnya bukan karena kita sendiri turun itu jatuh ke bawahnya terlalu sakit-sakit itu membawa luka bisa membawa mata tulang dan membuat kita hancur malah tidak bisa berdiri lagi jangankan berdiri udah gak bisa bikin bangun lagi itu kadang yang suka menghancurkan orang kalau terkadang dia sudah berada di posisi atas posisi zona nyaman dia merasa ini adalah kesuksesan gua untuk gua bisa sukses panjang justru adalah itu saat untuk menyadarkan kita bahwa kalau udah di atas kita harus cari sesuatu hal itu ke bawah turun lagi ke bawah untuk melihat kanan kiri apa bisa kita naikin naik ke atas jadi gue tuh gitu terus entak bawa ntar naikin lagi cari apa rojo sambal cari lagi apa begitu terus begitu terus begitu terus jadi gua tempel jadi gua tempel di atas nanti kalau udah ini pun udah jatuh tapi kan gua udah lewatin itu yang di lima jadi masih panjang jadi gua selalu punya cita-cita itu ya gua nggak akan pernah mau jadi bintang gua mau jadi langit bintangnya gua tempel di langit-langit gua karena kalau kita jadi bintang bukan hal yang bodoh untuk menjadi seorang bintang itu itu sangat lumrah tapi kalau dipikiran gua lu bayangin bintang itu banyak banget di langit lu bayangin berapa ribu bintang semua orang pengen jadi bintang tapi ada kalanya di pagi nggak ada di siang nggak ada di sore nggak ada di menu nggak ada di besok berganti lagi bintang sesadis itu untuk kita menjadi bintang orang udah jadi bintang bersinar terang kadang lupa kadang apa nggak nggak bersinar lagi gila sampe detik ini aja ada yang dia merasa adalah bintang adalah segala bintang kasian jadi gua selalu berpikir yaudah kalaupun itu gua lagi nempel nih bintang-bintang gua di langit gua sendiri kalau kalau bintang gua ini rup ya nggak apa-apa gua ada bintangnya lain tapi bukan gua bintangnya gua langitnya ini obrolan isinya wagyu semua ya daging ya betul ya kan daging wagyu kan daging dan lu nih kalau gua perhatiin lagi sering mengadiri undangan dari toko politik apakah ada ketertarikan untuk nyalek seperti temen-temen yang lain never say never tapi kalau gua untuk sekarang ini gua lagi sangat menyadari gua masih punya mimpi untuk membesarkan rangs dan perusahaan-perusahaan gua yang lain tapi gua menyadari perusahaan-perusahaan itu masih membutuhkan sosok gua dan gua harus berada di netral cuman kalau di toko politik A, B, C mengundang gua akan hadir akan datang karena ada duitnya nggak juga sih nggak semuanya ngasih duit tapi ada juga yang kalau menang semua orang juga nggak ada yang nggak pengen uang sebenernya pasti semua orang ada uang tapi ya itu kita harus bermain dengan cantik bermain dengan pintar jangan juga karena uang ini depan sekarang nanti akan menyusahkan kita nanti jadi kalau kalau sama toko politik emang gua mencoba untuk berhubungan baik dengan dengan semuanya berapa banyak sekarang mobil lo Fi? 20 kalau di total sih harganya udah lah udah nggak kehitung lah ya tapi memang gua itu karena suka mobil ya paham karena kan kita waktu itu juga pernah motoran jaman-jaman EKS buset gua bilang gua aja bawa PSP aja kayak ketakutannya luar biasa di jalan raya ya Raffi bawa motor gede terus kayak kayak orang lagi balapan ya dulu Superman sekarang udah nggak berani gua lepas tangan udah nggak berani sekarang lepas kunci ya iya kan waktu itu lu belum married ya kan? nah kayak begitulah dulu waktu kita naik motor kenceng merasa keren karena kita sekarang udah punya anak mau ngebut dikit aduh anak gue itu kan makanya everybody change people change semua itu semua orang itu harus berubah kalau orang itu nggak berubah berarti ada something wrong sama orang itu tergantung berubahnya berubah yang jadi orang berubah jadi jelek aja om belum tentu dia jelek mungkin sekarang lagi jelek karena itu ada ujian hidupnya dia orang jadi baik juga belum tentu dia akan baik terus jadi people change itu makanya pinter-pinternya kita hidup cuma sekali om that's the point jadi ya udah nggak usah banyak mengeluh berdamai lu dengan segala keadaan yang kita dapatkan satu kata yang memaknai hidup lu sekarang apa? metamorfosa jadi memang metamorfosa tuh semuanya tuh pasti akan berubah jadi gue juga sekarang lagi lagi gue tuh kayaknya lagi berubah juga ke fase yang gue sendiri belum tahu nih semoga jadi lebih baik tapi sekarang pemikiran sudut pandang pola prioritas semuanya tuh udah udah jauh lah ya mungkin kadang kan om gini om yang kita di TV kan kita juga harus berusaha untuk nah gue nih kalau di TV pun ya udah orang biar tahu gua Raffi Ahmad yang yang begitu aja gitu kan nggak perlu juga tahu tahu yang apa yang terjadi dengan kita sekarang tau juga emang hidup ini sandiwara bener hidup ini sandiwara maksudnya ya kadang aja di dunia asli aja kita masih masih perlu ada sandiwara apalagi kita yang dibayar sama orang kan kita bayar Wendy di brownies Wendy di lapor Pak kan beda yang satu lu main sketsa dengan komposisi ABC di brownies lu jadi host tapi juga disitu perannya sebagai yang ngegongin gini-gini ya itu adalah peran sandiwara lu yang harus dimain kan dan lu di rumah kan lu berbeda lagi jadi nggak perlu juga orang tahu yang segimananya kita di kehidupan asli tapi ya kalau di TV kita berusaha untuk yang penting masuk sama semuanya rating bagus aman klien kita itu TV nya happy ya kok apa denotasinya baik selesai so guys yang gua bisa tangkap dari obrolan gua sama Raffi adalah kalau mau hidup lu lebih baik mau hidup lebih sukses mau hidup lebih jaya yang dibutuhkan hanya satu kata berubah bukan berulah terima kasih Raffi siap awal